Ulama mengatakan hari itu seperti unta, kalau kita pegang kepalanya itu yang lain ikut, termasuk ekor-ekornya. Kepala itu pagi hari, kalau kita bisa pegang pagi hari nanti siang, sore, malam itu insya Allah baik. Makanya banyak-banyak bersyukur nih kalau kita dapat ilmu di pagi hari, biar kita bisa menjagain pagi insya Allah, siang, sore, malam itu ikutan berkah. Ibarat sepak bola, kalau udah di menit pertama menang 3-0 kan enak atur pertandingannya. 5 menit pertama ketinggalan 3-0, aduh itu lemes. Para ulama klasik dulu tuh mengatakan sebagaimana yang dibawakan al-imam Ibn Qayyim dalam iftah dari Sa'adah. Bapak bila aku masukin sebuah hari, dan di hari tersebut itu ilmu yang membuatku lebih dekat kepada Allah itu tidak bertambah. Maka tidak ada keberkahan bagiku di saat matahari terbit di hari itu. Mungkin dunianya dibuka sama Allah, tapi istidroj, terkesan tuh omset naik. Tapi ini 20 miliar Ustaz. Ya 20 miliar nggak berkah juga percuma. Sama orang tua nggak akur, anak berantakan, yang dulunya akrab sama orang-orang soleh, sekarang nggak akrab lagi. Justru dekatkan dengan orang-orang yang tenggelam dengan dunia. Jadi ilmu yang membuat kita dekat sama Allah. Ini salah satu alasan kenapa kita berusaha dengan segala keterbatasannya untuk mengkajir setiap pagi hari. Walaupun cuma satu ayat atau sepenggal hadir, yang penting adalah yang masuk.